Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Mendy dan Besti Apa kabarnya siang hari ini? Sudah mengikuti SOP 1, 2, 3, dan 4 Sudah direspon, sudah dianalisa Ya itulah SOP-SOP yang sudah saya bongkar detail Sekarang kita masuk ke SOP yang kelima Karena ini bajunya ordernya cuci kering lipat Maka setelah dari mesin pengering, baju akan dilipatin Apa saja standar operation procedure yang harus kita lakukan di pelipatan Yang pertama, baju akan dilipat sesuai dengan arah lipatan bajunya Kalau kaos ya lipat kiri, lipat kanan Kemudian ditekuk ke depan Ini spray juga akan dibuat segi empat dulu Kemudian akan dibentuk sesuai dengan ukuran yang mengikuti baju-baju yang lain Jadi nanti hasilnya akan kotak atau akan rapi Sixpack Nah ini dibuat seperti ini Karena ini ordernya adalah cuci kering lipat Ini bajunya masih anget, masih panas-panas Langsung dilipatin, tidak akan mengerut Tidak akan kusut seperti itu Nah ini mambaknya langsung dilipatin Ini walaupun gak disetrika Tapi kelihatan tidak kusut Karena masih anget-anget, serat kainnya masih terbuka Yang dilakukan di sini adalah Mbaknya biasanya sudah berdetraining cara melipat baju yang Benar Cara melipat baju yang rapi Sehingga tumpukannya dari bawah sampai ke atas akan simetris Ini seperti itu Ini juga sambil dilipatin, sambil disemprot parfum Pemakaiannya cukup satu atau dua kali penyemprotan Panjang bedanya akan menyesuaikan biar nanti rapi Biasanya jarak lipatan dari bahu kanan sampai bahu kiri itu 23 cm Jadi nanti bajunya dari bawah sampai ke atas akan sama Nah rapi kan Ini akan dibuat rapi Ini akan dibisahkan kaos-kaos tersendiri Pakaian dalam, pakaian dalam sendiri Kaos kaki, kaos kaki sendiri Jadi nanti ketika di packing Barang-barang yang kecil biasanya akan ditaruh di tengah ya mbak ya Biar gak kelihatan ya Ditaruh di tengah lipatan Jadi kaos kaki, cana dalam itu ditaruh dalam lipatan Seperti itu Teman-teman ketika kita memasukkan baju yang sudah lipat ini Tentunya juga ada kaidah-kaidahnya Nah disini kita mempunyai beberapa ukuran plastik Plastiknya dari ukuran 30, 35, 40, kemudian 45, 50, 60 Ini adalah plastik yang untuk packaging Plastik-plastik ini mewakili jumlah kilogram baju yang dipacking Contoh kalau 4 kilo menggunakan plastik packaging yang ukuran 40 5 kilo menggunakan plastik packaging yang 45 Atau untuk selimut atau bed cover yang kecil atau yang sedang Menggunakan plastik ukuran 50 Tentunya Kenapa dipilih ukuran plastik sesuai dengan beratnya Agar nanti packagingnya rapi Six pack Kotak Kelihatan rapi walaupun gak diserika Itu adalah tujuan pemberian plastik sesuai dengan jumlah packagingnya Nah kita lihat Sudah selesai mbaknya Kaos di bawah kemudian di atas adalah Diberi baju-baju daleman Atau kos-kos kaki Ditaruh di tengahnya Agar kelihatan rapi Teman-teman Rapi bukan Ini Cara melipat Atau Cara merapikan Order cuci kering lipat Mbaknya juga akan menghitung Jumlah bajunya Sesuai gak dengan yang ada dalam nota Tadi kan di nota dihitung 2,5 kilo Kemudian jumlahnya adalah 27 ya mbak Mbaknya akan menghitung Ini akan dihitung Satu, dua, tiga, sampai 27 Itu nanti Sekaligus jadi Quality Control Bahwasannya Bajunya benar-benar 27 pieces Nanti setelah di Di control Kemudian akan dikasih Tanda oke Itu seperti itu Jadi Melipat ini juga Sekaligus sebagai Quality Control Atau cuci Ini mbaknya akan langsung packing Menggunakan plastik yang berapa mbak Ya Ya Langsung di packaging Menggunakan plastik yang sesuai dengan Kiloannya Nah Sampai jumpa 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 nah ini packagingnya seperti ini dari depan eh dibelakang masukin kemudian udah kelihatan rapi kan udah kelihatan six pack otak nanti langsung sama mbaknya akan dibuat tutupnya biasanya di satu meja ada satu solasi satu spidol dan satu gunting ini sama mbaknya lagi ditaruh dimana saya enggak tahu nih plus juga parfum enggak tahu oh iya teman-teman disini kita sudah menggunakan plastik jinjing plastik biodegradable jadi ini sesuai dengan program perintah kita harus diet kantong plastik jadi satu kantong plastik sudah bisa untuk packagingnya juga sudah buat jinjingannya jadi anda gak perlu lagi beli kantong plastik dan kantong untuk packagingnya satu plastik untuk packaging dan sekaligus ada jinjingannya nah ini sudah selesai packagingannya rapi, kotak nah ini ada jinjingannya seperti ini nah ini seperti ini kemudian biasanya karyawan akan menempel notanya ya mbak ya ditempel notanya di bagian belakang atau di bagian bawah packaging karena apanya kalau di rak ditaruhnya seperti ini jadi mempermudah untuk pencarian oh namanya Joko biasanya kalau sudah banyak cucian seperti rak seperti itu akan pusing makanya ditambahkan nama dan nomor akhir notanya nah namanya Joko Joko 5858 570 nah ini akan ditambahkan dengan sepidol dan ujungnya nomor nota kenapa? kalau nanti nulisnya hanya nama saja nama banyak yang sama ada Joko 1 Joko 2 Joko 3 dan seterusnya tapi kalau nomor nota itu gak bakal sama jadi nama dan nomor nota ini untuk mempermudah pencarian ketiga ditaruh di rak agar nyarinya cepat demikian teman-teman ini adalah SOP yang kelima atau SOP cara-cara packaging di laundry order kiluan terus belajar agar terus banyak dapat ilmu terus silahat terrohim agar terus banyak dapat solusi dan terus action agar terus banyak dapat jual mentor laundry channel dashboard jangan lupa dan lupa bal kenapa Sub indo by broth3rmax